Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Video kali ini saya akan kasih judul Cara melihat Perolehan nilai UAS Seluruh semester Di UT ya, Universitas Terbuka Jadi dengan cara ini Kita bisa melihat keseluruhan nilai UAS Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 Dan seterusnya, sampai tamat Semua semester bisa dilihat Itu kalau misalkan si semester itu telah dijalankan oleh kita Telah dilalui Misalkan kita ini semester 4 nih Berarti kan yang muncul di sana itu semester 1, semester 2, semester 3 Semester 4 belum muncul Karena akan sedang dijalankan Pokoknya semua semester bisa terlihat Caranya cukup simple teman-teman Yaitu dengan masuk ke link ini Ke link ini Ke sia.ut.ac.gd Garis miring lkam Garis miring lkam Kita akan praktekan sekarang ya Oke, kita akan buka Oke Kita akan buka ya Oke, sebelum ke melanjutkan Sambil ini di video ya Bagi teman-teman yang ingin donasi Untuk Selera TV Silahkan saja ya Silahkan untuk donasi Dikarenakan yang membuat konten begini adalah Berat ya Kalau tanpa penghasilannya teman-teman ya Berat juga sih Bagaimanapun Setiap orang butuh uang Itu link donasi ada di deskripsi ya Terima kasih teman-teman Itu yang Sudi saja ya Ini ada 19 selama 2 Oke Oke, kita akan login Nah, kesini ya teman-teman ya Kesini gitu Nah, kemudian masuk ke sini Nah, kesini saja deh ya Ke sarjana dan diploma Kemudian FE Pship Nah, yang ini nih Kemudian Dibiarkan dulu Dibiarkan dulu Ini Login Eh, login Loading ya Agak berat ya Banyak yang buka kali Tuh kan Banyak yang buka teman-teman Jika ada tulisan begini Look like something wrong Itu Ya Server UT-nya don ya Tapi kita coba lagi ya Kita coba lagi Siapa tau Apa namanya Dicoba lagi Dia ngangkat ya Ini Server UT-nya don teman-teman Ya Kita masuk lagi Dicoba ya Ya Masuk Sekarang masuk Kemudian pilih laporan Kemudian disana ada Ada LKM umum Nah, yang ini teman-teman ya Coba yang LKM umum aja ya Nah, yang ini nih Klik Aduh Balik lagi ke sini Jadi kita masuk lagi ya Dicoba ya Coba lagi LKM umum ya Nah Kita berdasarkan semester Masukkan name Name sudah saya siapkan Adanya disini Akan saya hide Ya teman-teman Kemudian kita masukkan Kita cari Ini Name sudah saya masukkan Kita klik cari Biarkan Itu proses sedang Nah, teman-teman Itu sudah ada ya Jadi sudah muncul Yang data punya saya Disana ada tulisan Lembar kemajuan Akademik Mahasiswa Aktif Dalam kurikulum 2021.2 NIM Ada NIM saya Nama-nama saya Alamat saya Kebupaten Kota Kebupaten Tasikmalaya Kodopos 4 Ya, sekitar ya Kodopos akan saya Tutup gitu ya UPBJJ Bandung Program Study Ilmu Komunikasi S1 Registrasi saya Tahun 2020.2 Ya, asal saya dari SMKN 2 Tasikmalaya Jurusan Teknik Otomotif Lahir Akan saya hide Daftar mata kuliah Dalam kurikulum Ya, tanggal cetak Hari ini Tanggal 7 Bulan 2 2022 Nomor Kode mata kuliah Nama mata kuliah SKS Nilai Mutu Kelulusan MOST Jadi, kita akan gulir ke bawah Ya, teman-teman Ya Nah Di sana ada Semester pertama Semester kedua Semester ketiga Jadi, semester Pertama dan kedua Itu sudah muncul Namun untuk semester ketiga Itu belum muncul Ya, teman-teman Ya Dikarenakan masih diproses Ya, apalagi semester 4, 5, 6 Ya, itu belum muncul Teman-teman Kita coba gulir ke bawah Ya Itu kan belum Muncul kan Semester ke-8 Belum muncul Teman-teman Ya Ya, dikarenakan Belum 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 ditapaki Kesana ya Belum Menjalankan itu Saya baru Sekarang masuk semester 4 Ya Ini ada keterangan Ini menarik Untuk di Apa Untuk dibacakan ya Dibaca dulu aja ya Jadi Halaman ini itu adalah Benar-benar lengkap Sampai dengan Bagaimana Perhitungan Untuk Apa disebutnya ya IPK itu bagaimana ya Perhitungan untuk IPK itu dari mana Nah, dari sini ya Dari nilai-nilai ini Jumlah SKS Dalam kurikulum Yang ditempuh 39 Katanya itu gitu kan Jumlah SKS Alih kredit 0 Jumlah SKS Mata MTK ya Kesetaraan MTK lain 0 Jumlah SKS So Total Yang ditempuh Untuk Perhitungan IPK 39 Yang tadi itu tadi ya Jumlah nilai mutu 151.5 Total SKS Keseluruhan 39 IPK 151.5 Dibagi 39 Gitu ya Keterangan Nilai-nilai MU Yaudah itu Dibaca saja oleh teman-teman Ya, itu adalah Perhitungan untuk Bagaimana Penentuan IPK Ya Kayaknya udah Sekian teman-teman Saya hanya Mengabarkan saja ya Bahwa Beginilah caranya Cukup simpel ya teman-teman Ya Untuk mencapai Bagaimana kita untuk Mengetahui Keseluruhan Dari Nilai-nilai kita Per semester Ya Jadi semester 1 Sampai dengan semester 8 Kalau S1 ya Itu ada di halaman ini Jadi Gak dipisah-pisah ya Sebenarnya ada juga kan Yang dipisah-pisah itu Tiap semester kita Apa bisa mencetak Apa namanya Hasil nilai ujian Gitu kan Saya pun Mendatanya Seperti itu Mendatanya Tapi Ini lebih ringkas juga ya Dikanakan Semester 1 Sampai dengan semester 8 Ada disini Kumpit gitu Demikian yang bisa Saya sampaikan Jangan lupa subscribe Channel Salira TV ini Dan juga Untuk teman-teman Yang Yang mau Untuk donasi Silahkan donasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa